BAB 6 TIDAK BISA MENERIMA KENYATAAN Apa yang harus dilakukannya sekarang? Dia tidak mungkin menikahi wanita itu. Selain karena mereka bukan berasal dari golongan yang sama, keluarganya juga pasti menolak ide itu. Dia juga tidak mencintai wanita itu. Dia sudah memiliki wanita lain di hatinya. Tetapi, dia juga tidak mungkin menyuruh wanita itu menggugurkan janin itu. Bagaimanapun, suka tidak suka, janin itu adalah anaknya, darah dagingnya. Dia tidak mungkin membunuh anak sendiri, bukan? Lalu dia harus bagaimana? Ziko menatap anak buahnya dengan intens. Tatapan matanya berusaha meminta jawaban dari asistennya tersebut. Bagaimana menurutmu? Menurut saya, sebaiknya kita menyuruh wanita ini untuk menggugurkan kandungannya, Pak. Nanti, kita akan memberikan konversasi yang sepadan untuknya. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kenapa, Pak? Pak, lalu bagaimana dengan wanita ini, Pak? Bawa dia ke rumah sakit, carikan dokter OBGYN terbaik. Periksa tubuhnya secara detail. Berikan perawatan terbaik untuk tubuhnya, bagaimanapun dia sedang mengandung anakku. Baik, Pak. Jangan lupa, carikan cara terbaik agar aku tetap bisa memiliki bayi itu tanpa harus menikahi dia. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Asisten Gary pamit undur diri. Dia segera menelepon beberapa bawahannya. Menyuruh beberapa anak buahnya untuk membawa Nisa ke sebuah rumah sakit, tanpa meninggalkan kecerigaan bagi orang-orang di kantor. Nisa pelan-pelan membuka matanya. Rasa pusing di kepalanya sedikit demi sedikit sudah menghilang. Tubuhnya tidak sesakit terakhir kali diingatnya. Nisa memperhatikan sekelilingnya. Sedang di mana dirinya? Apakah ini sebuah kamar di rumah sakit? Kenapa dia bisa berada di rumah sakit? Seingatnya, dia tadi pagi masih berada di kantor, membersihkan kloset dan akan naik ke lantai atas. Tapi, tiba-tiba di lift, dia bertemu dengan pria jahat itu. Dan tiba-tiba saja, dia tidak sadarkan diri. Tapi kenapa dia berada di rumah sakit sekarang? Siapa yang membawanya ke rumah sakit? Tidak mungkin pria menakutkan itu, kan? Apa mungkin rekan-rekan kerjanya yang membawanya ke sini? Tapi, bila melihat ruangan di rumah sakit ini, jelas-jelas bukan ruangan kelas tiga seperti yang tertera di kartu kesehatannya. Ini jelas ruangan super mahal khusus untuk orang-orang kaya. Hanya dirinya yang berada di ruangan atas. Begitu lengkap fasilitas di kamar itu. Ada sofa besar, TV besar, kulkas besar, dan barang lainnya yang tidak akan pernah ada di ruangan kelas tiga. Apakah pria jahat itu yang benar-benar membawanya ke rumah sakit ini? Kenapa? Bukannya pria jahat itu? Kenapa bersikap baik seperti begini padanya? Benar-benar aneh. Nisa berusaha untuk duduk ketika pintu kamar terbuka. Dengan takut-takut, Nisa melihat siapa yang datang. Dan ternyata, pria jahat itu dan asistennya datang. Nisa tiba-tiba kembali mengerut tubuhnya, kembali ketakutan. Nona Tanisha ternyata sudah sadar. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk membicarakan segala sesuatunya. Asisten Gary datang mendekat pada Nisa. Sementara Jiko memilih untuk duduk jauh dari Nisa. Ada apa lagi? Nisa bertanya ketakutan. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan pria itu. Dan asistennya secara pribadi. Dia menjadi begitu cemas ketika si pria jahat dan asistennya kembali menemuinya. Sebenarnya ada masalah apa lagi nih? Dia sudah benar-benar menepati janji. Dia tidak melaporkan pria jahat itu ke polisi. Namun kenapa pria jahat itu masih menemuinya? Apa salahnya? Relax, Nona Tanisha. Jangan takut. Kami tidak akan menyakitimu. Ada sesuatu yang ingin kami bahas denganmu. Saya tidak ada. Ini menyangkut kehidupmu, Nona. Tentu saja ada yang harus kita bahas. Dengan sabar, asisten Gary berusaha menenangkan gadis di depannya. Asisten Gary mengeluarkan beberapa kertas dan beberapa foto hasil USG. Kemudian dia menyerahkan foto itu ke tangan Nisa. Nona Tanisha, mungkin Nona sudah mengetahui masalah ini dan memilih untuk tidak memberitahu kami. Masalah apa? Saya benar-benar menepati janji. Saya tidak pernah melapor polisi. Iya, kami tahu Nona tidak pernah melaporkan kami. Tapi ada hal lain yang seharusnya Nona laporkan pada kami. Mungkin bila Nona tidak pingsan di depan direktur, beliau tidak akan pernah tahu kenyataan ini. Memberitahu masalah apa? Nisa mulai bingung. Entah Nona sedang berpura-pura atau bagaimana. Namun, kami tidak memiliki waktu untuk meladeni sikap pura-pura Nona. Silakan Nona melihat foto yang ada di tangan Nona. Nisa menatap foto hasil USG di tangannya. Dia tahu itu gambar apa. Waktu di SMA, dia pernah melihat gambar itu di internet. Juga banyak pertebaran foto yang serupa. Itu adalah foto rahim yang berisi janin. Ih, ini gambar rahim dan janin maksudnya apa? Nisa bertanya dengan wajah kebingungan. Hal itu membuat asisten Gary yakin bahwa wanita itu sedang tidak mencoba berpura-pura. Itu adalah foto USG rahim Anda. Di dalam rahim Anda sedang tumbuh seorang janin Anda sedang mengandung sekarang. Nisa menatap asisten Gary dengan tatapan tak percaya dan shock. Raut wajahnya berubah-rubah. Dia berusaha mencerna informasi itu dan menelaannya. Namun, dia tetap tidak bisa menerima informasi itu dengan baik. Tidak mungkin, tidak mungkin saya hamil. Nisa menyanggak ucapan asisten Gary dengan lemah. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Berusaha menolak kenyataan yang ada di depan matanya. Anda pasti salah. Tidak mungkin saya hamil. Itu tidak mungkin. Nisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata mulai mengambang di sudut matanya. Nona boleh sekuat tenaga menolak dan lari dari kenyataan. Namun, kenyataan yang sebenarnya tetap sama. Nona sedang mengandung anak direktur kami. Tidak, saya tidak boleh hamil, Pak. Bagaimana bila ibu tahu? Ibu akan sangat secewa dan malu. Ibu akan dihina orang-orang. Saya tidak boleh hamil, Pak. Saya tidak ingin membuat ibu kecewa. Saya tidak ingin membuat ibu malu. Saya tidak ingin hamil. Saya tidak ingin hamil. Saya tidak ingin hamil. Nisa membenamkan kepalanya di antara selah-selah jarinya. Air mata mengalir dengan sangat deras. Dia mulai menangis dengan sangat keras. Mulutnya mulai meracau tidak keharuan. Aku tidak ingin hamil. Aku tidak ingin anak ini. Aku tidak mau. Keluar dari tubuhku sekarang. Keluar! Nisa mengukul-mukul perutnya. Berusaha untuk membuat penghuni di dalam perutnya untuk segera keluar. Melihat hal secepat iklat, Ciko berlari ke arah Nisa dan memegang tangan gadis itu. Kalau kamu tidak ingin bayi itu, berikan bayi itu padaku. Jangan kamu siksa bayi ini dengan tanganmu. Jiko membentak Nisa sembari memegang kedua tangan gadis itu. Aku benci kamu. Kamu jahat. Aku benci. Aku benci. Nisa berteriak. Seluruh tubuhnya bergetar. Karena ketakutan sekaligus amarah. Dia begitu takut pada Jiko. Namun dia juga sangat marah dan benci pada laki-laki itu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati